Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Kata orang hidup ini terkadang di atas, terkadang di bawah Ada orang yang tidak setuju kan? Hidup ini akan naik terus Ya boleh saja optimis seperti itu Tetapi faktanya tidak begitu ya Semua kita punya masalah dan sebagainya Tetapi Orang benar menghadapi masalah itu berbeda Dalam segala hal Misalnya Ada orang yang dulu nuding-nuding kita dengan sombongnya Menghina kita Menjatuhkan kita gitu Ya tapi kita tidak membalas Ya Eh di kemudian hari ia bangkrut Lalu ia menjadi baik sama kita Ya harus kita terima Kalau kita benar Bukan lalu dibalas tuding-tudingan gitu ya Saudara ingat Kita itu disetting supaya menjadi anak Allah Matikan diri sendiri Orang lain sombong dan sebagainya Itu urusan mereka Tapi kita jangan balas Untuk yang dulu sombong Saya mau ingatkan Ternyata kesombongan tidak ada gunanya kan Jadi untuk apa kita sombong? Untuk saudara yang tidak merasa sombong Jangan-jangan Saudara juga sombong Merasa baik Merasa benar orang lain yang salah Sikap-sikap seperti ini Tidak ada gunanya Tidak membangun Bahkan merusak suasana Merusak persahabatan Merusak pikiran dan hati kita Saudara Mari kita belajar Membersihkan seluruh pikiran dan hati kita Manusia itu Tidak bisa melarang burung Mendekat ke kepala kita Tidak bisa Tapi manusia bisa menolaknya Ketika burung itu datang Mau main celok gitu ya Kita tolak Bisa Kita tidak bisa melarang orang lain Membuli kita Tapi ketika orang lain membuli kita Ya kita maafkan Biarkan saja Orang minta maaf Dimaafkan Jangan dendam Jangan sombong ya Tuhan Yesus berkati kita semua Amin